Lalu Ayub menjawab, Ah, endaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang, dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu, tergesa-gesalah perkataanku. Karena anak panah dari yang maha kuasa, tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah geledai liar di tempat rumbut muda? Atau melengukkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamannya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Ah, kiranya terkabul permintaanku, dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya, dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku. Bahkan aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedian yang tak kenal belas kasihan. sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku? Dan keselamatan jauh daripadaku. Siapa menahan kasih sayang terhadap sesamanya? Melaikan takut akan yang maha kuasa. Saudara-saudaraku tidak dapat dipercaya seperti sungai. Seperti dasar daripada sungai yang mengalir lenyap. Yang keruh karena air beku. Yang di dalamnya salju menjadi cair. Yang surut pada musim kemarau dan menjadi kering di tempatnya apabila kena panas. Bergeluk-geluk jalan arusnya. Mengalir ke padang tandus. Lalu lenyap. Kavilah dari tema mengamat-amatinya. Dan rombongan dari sheba mengharapkannya. Tetapi mereka kecewa. Karena keyakinan mereka. Mereka tertipu setibanya di sana. Demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat. Takutlah kamu. Pernahkah aku berkata. Berilah aku sesuatu. Atau Berilah aku uang suap dari hartamu. Atau Leputkanlah aku dari tangan musuh. Atau Tepuslah aku dari tangan orang lalim. Ajarilah aku. Maka aku akan diam. Dan tunjukkan kepadaku Dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur. Tetapi Apakah maksud jelaan dari pihakmu itu? Apakah kamu Bermaksud menjelah perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa Dianggap angin? Bahkan atas anak yatim Kamu membuang undi. Dan sahabatmu Kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang Berpalinglah kepadaku. Aku tidak akan berdusta Di hadapanmu. Berbaliklah Janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah Aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku Tidak dapat Membeda-bedakan bencana? Tidak Setahun Tidak 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 Tidak